Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Siang hari ini Saya menemani Kru bis ALS Nopin 178 ya ini ya Yang sedang Servis dan Bersih-bersih Untuk Persiapan pemberangkatan Besok siang menuju Kota Medan Untuk servis sudah selesai bang? Selesai servisnya? Sudah hampir selesai Tinggal bersih-bersih aja Kemarin abang udah ikut kesini ya kemarin ya? Udah ada sering kemarin juga Kemarin baru kemarin Iya Waktu pulangnya bareng itu kan Adik bang Abdullah Bang Abdullah itu kan Iya Turun dimana? Ano bang Abdullah? Itu di Apa apa? Lupuk Pakam Di lubuk Pakam ya seharusnya ya Enggak repot kemarin bang? Enggak Enggak Sedikit repotnya Bersang kurang Kemarin itu ya? Bersang kurang raneh Tapi untuk komunikasi dengan bang Abdullah kemarin enggak repot juga ya? Enggak Enggak Maksudnya diajak makan ya mau diatur ya nurut gitu loh maksud saya Kalau abang ini asli mana bang? Kita? Iya Matra Selainnya Medan Sangkut sama Riau Medan sama Riau Iya Masihnya orang tua Tapi abang tinggal di Medan Dibersihkan sampai bersih Dibersihkan Ya kan? Biar apa dia Membunyi aman gitu Iya Enak gitu kan? Mendana udah jorok Ini manja juga namun dia kan susah bersih gitu kan? Hahaha Iya Kita dia yang kerjanya itu kan Dia bang kita kan gitu? Betul-betul bang Betul-betul bang Betul-betul aja bang Untuk filter tadi udah diganti ya filter bang? Ganti filter solar Filter solar Aduh Aduh Saya malah juga Gajedot Gajedot Pas selesai pas tumpah Hehehe Hehehe Gajedot 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ya supaya tidak konkret ini kayu raru belum diambil pemiliknya ini udah selesai bang tinggal bersih-bersih alat tinggal bersih-bersih alat jadi biasanya alat-alat itu di... apa ya dioles minyak solar ya bang ya biar enggak karatan seperti ini kalau ini kan kena air jadi karatan kalau dioles minyak solar seperti ini bersih tidak berkarat bang, kayu raru itu bisa untuk obat sakit gula ya gula pinggang pinggang raru itu bang kalau pinggang baru dengar ini saya batu ginjal dengan kayu raru ini jadi itu direbus diimbunkan dulu iya yang mana yang nyaman lah yang yang nanti pokok jamur rumahnya nanti atap rumah itu ya atap rumah jamur disini nanti burung dari sana ya berak pagi dia yang mana yang nyaman lah rumahnya kayak ah macam gini atap gini kan karena yang menyangkutin iya 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 lost gitu ya jadi enggak kena kena kotor-kotor enay lah iya betul-betul kayu raru untuk sakit pinggang itu apa itu sakit pinggang itu apa bang ginjal bula gitu ya jadi ada manfaatnya ya katanya untuk tua memang tua itu untuk menambah alkohol hmm nah biar cepet teler oyong cepet oyong ya nah jadi kalau minuman itu enggak ada alkoholnya karena banyak minuman itu minum pantal lah iya iya macam mau minum bir bir sedang kan bir ada sekian dua persen enggak itu berarti kayu dipotong segede berapa banyak itu segini aja nanti kira rasanya kita ada nah di atas ke lasciar хочется menjadi lapan ketua ayohan ayohan bawang hihihi bulam itu ketua kalau continually carak bawang tirakan matang Pak ketua, pak ketua Jadi obat ampuh untuk gula ya itu pak ya Oh gula Ini kalau kayu haru itu banyak di daerah mana paling banyak Tapi paling banyak di Sumatera Utara Kayu haru Jadi ini bukan batangnya ya, kulitnya ini Kulitnya Kulit kayu haru Nih seperti ini ya teman-teman ya Kulit kayu haru itu ya Cocok untuk sakit gula katanya tadi ya Kata kru dari PIS ALS 178 Gimana bang? Semoga lekas selesai bang Nanti kalau dikerjakan pasti selesai Daripada nggak dikerjakan nggak selesai-selesai Untuk serap Ngelipat seperti ini butuh keahlian khusus loh Tidak semua orang bisa loh Saya ngulung ya Ngelipat seperti ini nggak bisa Sulit Oke ya bang terima kasih ya Pak terima kasih ya Sehat selalu murah rezeki Selalu diberikan kelancaran dan keselamatan di setiap pekerjaan Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Hora